Halo teman-teman, hari ini kami dari Ganara akan mengajak kalian untuk membuat pembatas buku yang berbentuk burung enggang dari Kalimantan. Alat-alat yang dibutuhkan antara lain adalah lem tembak atau lem bening, gunting atau cutter pen, pensil atau spidol, penjepit kertas, tisu, air untuk mencuci kuas, kuasa sendiri, palet, dan cat akrilik. Hari ini warna yang kita butuhkan hanyalah 4, hitam, merah, kuning, dan putih. Jika tidak ada akrilik, bisa juga menggunakan cat poster. Kemudian untuk bahan utamanya, kita menggunakan karton yang tebal. Karton yang saya gunakan adalah karton bekas yang biasa ditemukan di bagian belakang buku gambar, atau bisa diganti dengan bahan lain yang lebih tebal dari HVS sesuai dengan selara kalian, seperti kertas bufalo, atau duplex, atau bahan lainnya. Kemudian, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menggambar burung enggangnya sendiri pada karton. Kartonnya ini berukuran A5, dan saya akan membuat burung enggangnya lebih kecil dari A5. Jika tidak percaya diri untuk menggambar secara langsung, bisa menggunakan bantuan kertas karbon, yang seperti ini. Hal yang harus dilakukan adalah mencetak gambar burung enggang yang dapat digunakan nantinya, bisa diukur terlebih dahulu sebelum dicetak. Kemudian, bisa dilakukan seperti ini. Kertas karbonnya diletakkan di atas karton. Kemudian, dengan pensil, kita menggambar burung enggangnya. Yang harus dilakukan adalah menekan pensil saat menggambar burung enggang, agar warna dari kertas karbon, bagian belakang karbonnya dapat menempel pada karton yang digunakan untuk membetas buku nanti. Seperti ini. Nanti, akan ada warna seperti ini. Bisa diterlihat. Jika terlalu besar, bisa dibuat lebih kecil, sesuai dengan selera kalian. Kemudian, setelah sesuai dengan selera, ukuran burung enggangnya bisa langsung dipotong. Jika mendapat kesulitan untuk memotong, bisa meminta tolong oleh orang yang lebih dewasa di rumah. Bisa menggunakan gunting seperti ini. Atau, jika punya katerpan, bisa digunakan. Tapi, jangan lupa untuk dialasi terlebih dahulu bagian belakangnya, supaya tidak mendembus ke meja. Atau bisa dilakukan juga di lantai. Caranya seperti ini. Tapi, harus benar-benar ditekan, agar menembus sampai ke belakang. Jika sudah dibunting, hasil akan seperti ini. Kemudian, bisa langsung mulai mengwarnai dengan cat. Jangan lupa mempersiapkan tisu dan air untuk mencuci kuas. Untuk cat akrilik sendiri, tidak diperlukan air dalam proses pewarnaannya. Namun, jika cat akrilik yang didapat dari pabrik terlalu kental, bisa dilakukan seperti ini. Jadi, kuasnya dibasahi oleh air, kemudian cat akriliknya diaduk. Yang bisa langsung mulai diwarnai pada burung enggangnya. Untuk tips pewarnaannya sendiri. Jika sudah dekat dengan bagian objek lain, yang ingin diwarnain dengan warna lain, bisa dibuat garis luar terlebih dahulu seperti ini. Agar warna hitamnya tidak masuk ke objek tersebut. Seperti ini. Kemudian, jika ingin mengganti warna, barulah dicuci kuasnya sampai bersih. Kemudian, dikeringkan pada tisu dengan cara dirol seperti ini untuk memastikan tidak ada warna yang menempel. Kemudian, kita mulai mewarnai bagian lain. Warna yang dibutuhkan untuk bagian atas ini adalah orange. Jadi, jika tidak mempunyai warna oranya, dari tuk bisa dibuat dengan warna merah dan kuning. Jadi, bisa dicoba untuk mencampur warna merah dan kuning. Sedikit demi sedikit. Jadi, bisa diukur setua atau semudah apa oranya yang diinginkan. Seperti ini. Jika sudah cukup oranya-nya. Bisa mulai mewarnai bagian atas burung rangkong. Dikenal dengan burung rangkong atau burung gang. Untuk bagian atas dan bagian parunya nanti ada sedikit gradasi yang dilakukan. Jadi, bisa dilakukan seperti ini. Warna olahnya. Kemudian, dengan kondisi kuas masih sedikit basah, bisa ditambahkan warna kuning. Bisa terlihat di sini ada percampuran bagian antara warna kuning dan warna-warannya. Kemudian, di bagian ujung, ditambahkan warna putih sedikit. Kemudian, dengan kuas yang kering, bisa dicampur seperti ini. Dengan cara tidak terlalu menekan kuasnya. Kemudian, bisa mulai mewarnai bagian paruhnya. Dan pada bagian paruh, lagi-lagi ada bagian gradasi. Jika tidak mempunyai kuas yang ukuran yang lebih kecil, jika membutuhkan kuasa yang ukuran yang lebih kecil tapi tidak ada, bisa menggunakan kuasa besar. Namun, cara memegangnya adalah seperti ini. Jadi, harus dipegang tegak. Agar hasil garis yang dihasilkan bisa tipis seperti ini. Kemudian, ditambahkan warna warna-warannya sedikit. Dan di bagian ujung. Seperti ini. Seperti ini. Dan untuk melakukan gradasi, bisa balik-balik. Bisa kembali ke kuning lagi. Sampai hasil gradasi yang dihasilkan sesuai dengan selera. Selamat menikmati. Seperti ini. Kemudian, untuk bagian warna matanya. Kita menggunakan warna aranya kembali. Namun, jika ingin sedikit berbeda, bisa ditambahkan lagi warna merahnya. Agar aranya yang dihasilkan dapat lebih tua. Tidak menikmati. Tidak. 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 Kemudian kita tambahkan warna putih Pada bagian dalamnya Jika terjadi seperti ini Terlalu banyak air Akan menggenam Bisa diambil dengan tisu Kemudian kuasnya dikeringkan lagi Dan kembali mengwarnanya Untuk bagian detail pada mata Dan garis-garis pada paruh Bisa dilakukan setelah bagian ini kering Jadi ini ditunggu keren terlebih dahulu Kemudian bisa Jika sudah selesai Hasilnya akan seperti ini Bisa juga dicat diwarnai bagian sisi sini Bagian sisi samping agar tidak terlihat warna kartonnya Kemudian langkah terakhir adalah Lem merekatkan perkat kertas Menjepit kertas ini pada gambar burung enggangnya Kemudian posisinya nanti akan seperti ini pada kertas ditempelkan Jadi di bagian sini akan ditempelkan penjepit kertasnya Jika ingin menggunakan lem tembak Bisa dipanaskan terlebih dahulu Supaya bisa langsung digunakan dan penjepit kertasnya bisa direnggangkan terlebih dahulu Supaya memudahkan Bagi yang menggunakan lem tembak Mohon berhati-hati karena lem tembaknya sangat panas Jadi yang belum terbiasa boleh meminta tolong Kepada yang lebih dewasa Yang sudah biasa menggunakan Kemudian bisa diukur terlebih dahulu Meletakannya di samping kemudian diukur Untuk penempatan lem tembaknya Dan untuk menekan karena panas Bisa digunakan pensil atau ujung kuas Untuk membantu menekan penjepit kertas Pada burunggangnya Seperti ini Kemudian bisa direkatkan kembali Bisa ditunggu kering Seperti ini posisinya Dan jika sudah selesai Bisa digunakan Seperti ini Seperti ini Sekian Tutorial membuat Pembatas buku Dengan burung enggang Silahkan mencoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!